Halo teman-teman, jadi hari ini saya ada lagi Wow, lihat teman-teman hari ini bukan basic Hari ini semuanya kantong semen Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 kantong semen dan 1 kardus teman-teman Wow, ini adalah burung-burung yang jarang sih kita unboxing burung kayak gini ya Nah, buat teman-teman yang pengen lihat Seperti biasa kita mau buka satu-satu teman-teman Sekarang coba kita buka untuk yang kantong-kantongnya dulu teman-teman Kita buka kantong yang sebelah sini Di sini ada 1 ekor, ada 2 ekor ya Di sini coba kita buka kantong yang sebelah sini dulu Dan di sini ada anakan, bukan anakan ini udah dewasa teman-teman Di sini ada 1 ekor burung kenari gacor teman-teman Wow, lihat warnanya Di sini ada 1 ekor burung kenari gacoran Ini pakai ring ya burung kenarinya Dan ini gacoran informasinya teman-teman Nanti coba kita lihat lagi dan coba kita cek lagi Dan harusnya memang gacoran Kenapa? Karena warnanya ini udah dewasa ya Jadi kalau warna anak itu lebih gelap Bukan lebih terang Jadi kalau dewasa kayak gini lebih terang Jadi harusnya ini udah gacoran Dan ini pennya juga udah panjang banget Dan harusnya ini udah bunyi, udah gacor teman-teman Jadi di sini ada 1 ekor kenari gacor Sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman Di sini ada 1 kantong lagi yang seperti ini Ini tadi 2 kantong Ini juga kenari teman-teman Coba kita buka warnanya apa Dan di sini ada 1 ekor burung kenari juga teman-teman Wow, warnanya kuning teman-teman Dan ini sangat cantik sekali Dan ini adalah burung kenari gacoran teman-teman Sangat cantik, sangat bersinar Dan warnanya biasanya sebutannya kuning apa ini ya? Kuning extrajos atau kuning ayo kuning extrajos teman-teman Jadi sebutannya di sini ada 1 ekor burung kenari gacoran kuning Sangat cantik sekali dan kuningnya bersih Nggak ada total-totalnya Ini ada tandanya, ini ada tanda spidol kayak gitu ya Jadi di spidolin Dan di sini ada 1 ekor dan ini juga udah bulu dewasa Harusnya ini udah gacor juga teman-teman Burung kenari gacor Sekarang kita lanjut lagi teman-teman Di sini masih banyak nih Tuh, di sini ada kantong-kantong sedang lagi Dan ini udah kita buka tadi teman-teman Sekarang coba kita buka satu persatu yang ini teman-teman Kita buka dulu yang sebelah sini Sepertinya juga udah bisa terbang Ini adalah anakan teman-teman Burung anakan Dan di sini ada 1 ekor trotolan SRDC teman-teman Wow, sangat cantik sekali Di sini ada 1 ekor trotolan SRDC Dan ini pakai ring teman-teman Dan ini udah pada makan sendiri Jadi ini udah bisa makan pur sendiri Ini berak, lihat Ini berak pur ya Jadi ini ee-nya kecil sekali Beda sekali sama murai-murai Kayak gitu ya Ini kecil sekali kayak semut Dan di sini ada 1 ekor trotolan Atau mandirian nih Lepas-lepas loloh Burung SRDC teman-teman Sekarang kita lanjut buka lagi Di sini ada 4 kantong lagi Harusnya ini SRDC semua Teman-teman coba ketetek aja Di sini ada 1 ekor burung Trotol SRDC lagi Dan kita langsung buka aja dua-dua Karena biar cepat Pelan-pelan Pelan-pelan guys Pelan-pelan Dan di sini ada 1 ekor lolohan atau trotolan Burung SRDC teman-teman Jadi ini udah berjalan makan sendiri semua ya Udah mandiri dan semuanya pakai ring semua teman-teman Ringnya warna hitam semua Ada 2 ekor Yang ini cek-cek-cek gitu ya Suara cek-cek-cek gitu Sangat cantik sekali Cek-cek-cek-cek Ada 2 ekor trotolan SRDC SRDC Sikatan rimba Dan ada coklat Sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman Di sini sepertinya masih ada 2 kantong semen lagi Dan coba kita buka pelan-pelan Di sini ada Anakan atau trotolan SRDC juga teman-teman Ada 1 ekor trotolan SRDC juga Kita buka lagi yang sebelah sini Ini kantong semen yang terakhir Kita pelan-pelan Dan di sini ada Wow ada 2 ekor lolohan Atau trotolan burung SRDC Dan ini sepertinya masih mau diloloh yang satu teman-teman Dan di sini trotolan Semuanya pakai ring warna hitam semua teman-teman Dan semuanya udah bisa makan purus sendiri ya Jadi sangat aman buat kita adopsi Dan seperti biasa Buat teman-teman yang pengen adopsi Langsung cek aja di deskripsi Informasinya semua lengkap ada di deskripsi Dan di sini ada 2 ekor lolohan atau trotolan SRDC teman-teman Dan untuk yang kantong semen Semuanya udah kita buka teman-teman Ini udah kosong Ini udah kosong Udah kosong Udah kosong Udah kosong juga teman-teman Dan di sini kita pisa 1 kardus lagi Untuk burungnya teman-teman Coba sekarang kita mau buka aja ya Kita coba buka Ini harusnya pakai bantuan kater kesayangan Karena ini lakbannya cool banget teman-teman Coba sekarang kita buka pakai kater kesayangan Harusnya pintunya ada di sebelah sini Terang Dan ini dia teman-teman pintunya Kita buka pelan-pelan Oh ini pintunya satu-satu teman-teman Di sini ada 1 ekor pleci teman-teman Wow lihat teman-teman Di sini ada 1 ekor burung pleci dada kuning Atau pleci dakun Dan ini adalah burung pleci dakun Gak tau ini pleci dakun apa Tapi informasinya pleci dakun jawa timur teman-teman Tapi bentuknya seperti ini Ini sangat kecil sekali ya Biasanya kalau yang lombok Matanya itu nyambung Dan badannya itu lebih besar Tapi ini sangat kecil sekali badannya Dan di sini ada 1 ekor burung pleci dada kuning Jawa timur Sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman Seperti itu ini satu-satu ya Ada 1 kotak 1 pintu Dan kita coba ambil yang sebelah sini Eh pelan-pelan Di sini ada 1 ekor burung Dakun lagi teman-teman Wow lihat Ini adalah burung pleci dakun Atau pleci dada kuning teman-teman Dan ini pleci dada kuning Sama seperti yang tadi ya Dan biasanya untuk lihat jantan dan betinanya Kita harus lihat di sini Biasanya harus ditiup teman-teman Dan ini tuh Ini moncongnya sangat moncong sekali Sangat maju sekali Moncongnya biasanya jantan teman-teman Dan di sini ada 1 ekor burung pleci dakun Atau dada kuning Sekarang coba kita lanjut buka lagi Seperti ini ada satu-satu ya Ini juga pintu Ini pintu juga Di sini ada 1 ekor burung Montanus teman-teman Wow kita baru pertama kali ini Unboxing burung montanus Atau pleci montanus Kalau pleci montanus itu Dadanya seperti dada pleci buksomi Tapi ukuran badannya lebih besar Dan matanya lihat teman-teman Matanya putih Sangat cantik sekali Pleci montanus 1 ekor warna Apa ya Warna pleci buksomi Pokoknya kayak gini teman-teman Untuk penampakan pleci montanusnya Sangat cantik sekali teman-teman Sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman Sepertinya di sini juga masih ada Kita buka gini-gini aja ya Tret Tret Kita ambil satu persatu Untuk burungnya Dan di sini ada 1 ekor burung Pleci montanus juga teman-teman Wow matanya lihat Sangat serem sekali teman-teman Matanya warna putih Dan serem sekali Jadi sebutannya pleci montanus teman-teman Kita coba ambil lagi yang sebelah sini Seperti ini juga burung pleci juga Harusnya ini burung pleci semua teman-teman Dan di sini ada 1 ekor lagi Burung pleci montanus teman-teman Awad 2 ekor burung pleci montanus Mata putih ya Sekarang kita lanjut buka lagi Sepertinya sebelah sini masih ada teman-teman Kita buka kegiatannya Fret Fret Kita buka satu-sat Kita ambil Dan di sini ada 1 ekor Burung pleci montanus juga Kita ambil lagi sebelah sini Ada 1 ekor burung pleci montanus juga teman-teman Wow ada Jadi total ada Udah ada 5 ekor ya Pleci montanus Dan sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman Sepertinya di sini masih ada 1 ekor lagi Dan di sini ada 1 ekor lagi teman-teman Pleci montanus Dan coba kita buka yang sebelah sini Di sebelah sini ya Masih ada juga teman-teman 1 ekor lagi pleci montanus Dan kita buka lagi yang sebelah sini teman-teman Di sini juga masih ada teman-teman Di sini masih ada 1 ekor lagi Pleci montanus teman-teman Jadi total di sini ada 3 ekor pleci montanus Wow sangat cantik-cantik Seperti biasa Buat teman-teman yang pengen adopsi Langsung aja cek di deskripsi Dan di sini ada 3 ekor lolohan Eh bukan lolohan Ini dewasan burung pleci montanus Semuanya udah kita buka teman-teman Ini udah kita buka tuh Lihat ini udah semuanya udah kosong Dan ini udah kosong Dan semuanya udah kita buka Dan insya Allah semuanya sehat-sehat Biasa buat teman-teman yang pengen adopsi Langsung aja cek di deskripsi Dan terima kasih telah nonton video ini Dan salam banyak hobi